Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Bagi yang pertama kali datang ke sini, nama saya Ernesta Bagi yang datang kembali, terima kasih atas kunjungannya Kali ini, saya akan tunjukkan ke teman-teman bagaimana cara untuk ternak cacing bagi pemula Salah satu alasan utama untuk ternak cacing adalah untuk mengolah limbah menjadi kompos Utamanya, sampah dapur Dengan ternak cacing, teman-teman bisa memperoleh dua jenis kompos Satu, kompos kering berupa casting Kompos basah atau yang lebih sering disebut dengan istilah warm tea Terima kasih telah menonton! Untuk penggunaan kompos cair atau warm tea, baiknya larutan disemprotkan ke tanaman Larutan kompos cair dengan perbandingan 1 banding 5 sampai 7 Tergantung tingkat kekentalan kompos cair Semakin kental kompos cair, semakin banyak jumlah air yang perlu ditambahkan Untuk penyemprotan pada sayuran, buah ataupun bunga, untuk ukuran kecil hingga sedang Kegiatan ini bisa dilakukan 1 sampai 2 kali dalam 1 minggu Sementara untuk pohon buah besar, larutan mumti bisa disesuaikan dengan perbandingan 1 banding 1 dan bisa langsung disiram ke area akar tanaman Untuk casting, bisa langsung digunakan pada permukaan tanaman Sama halnya bila teman-teman mengaplikasikan kompos kandang kepada tanaman teman-teman Ini adalah beberapa gambar hasil berkebun dengan hanya mengandalkan pupuk organik dari kotoran ayam dan kompos dari cacing Kompos cacing saya gunakan tidak hanya pada sayuran dan buah, akan tetapi tanaman bunga saya juga Makanan apa yang boleh diberikan kepada cacing dan makanan apa yang dilarang Yang tidak boleh masuk ke tempat cacing teman-teman Pemeliharaan cacing sangatlah mudah Teman-teman bisa memberikan semua limbah dari dapur kecoli bawang-bawangan, jeruk, sisa ikan, sisa daging, dan aneka produk dari lainnya Kenapa demikian? Hal ini ditujukan agar tidak mengundang mikroorganisme yang tak diinginkan Satu contoh, belatung Pemberian makanan juga hanya dilakukan 1-2 kali dalam seminggu Tergantung jumlah makanan dan jumlah cacing mentemen Tips Hentikan pemberian makanan bila tempat tinggal cacing berbau dan mulai ada binatang lain selain cacing Ih, ngeri Ternak cacing yang sehat tidak berbau Begitupun dengan hasil kompos Baik hasil kompos kering ataupun basah Seharusnya memiliki bau lainnya seperti tanah Bila kompos cair dan kompos kering berbau menyengat Tandanya ada yang tidak beres dengan ternak cacing mentemen Nah, tertarik untuk memelihara cacing di rumah? Siapkan 2 ember dan 1 keran air Video selanjutnya akan mendemonstrasikan cara untuk membuat worm farm dari awal sampai akhir Subscribe sekarang juga Agar manteman tak ketinggalan video selanjutnya Terima kasih atas perhatiannya Ernesta pamit Bye Terima kasih atas perhatiannya